Oke teman-teman, balik lagi bersama gue di KSW Project Kali ini, seperti Townile dan juga judulnya Gue bakalan unboxing sekaligus sedikit review Yaitu tripod dari Wang Feng Tipenya itu WT3540 Nah, mari kita lihat lebih dekat dulu Untuk kardus dari Wang Feng WT3540 Mungkin mereknya ini sudah terkenal banget ya, Wang Feng Karena ada tripod yang sangat murahnya dari versi Wang Feng-nya Yaitu seharga Rp50.000 Nah, kali ini kita agak membeli tripod yang harganya cukup murah Terjangkau, sekitar Rp200.000-an aja Tapi kalian sudah bisa mendapatkan kualitas seperti layak tripod-tripod profesional Karena kenapa? Karena disini sudah memiliki tinggi, yaitu sekitar 150 cm untuk max height-nya Atau tinggi maksimalnya Nah, dia juga dapatkan fitur-fitur yang canggih banget nih guys Jadi disini namanya juga tripod Dia juga punya 3 kaki dan dia punya 3 pengunci Nah, dari 3 pengunci ini kalian bisa mengatur tinggi dari si tripod ini sendiri guys Nah, terus dia juga sudah ada pegangannya Seperti kalian lihat ini di dusnya ya Ada pegangannya dan juga ada pengaturan-pengaturan untuk menstabilkan si tripod ini guys Nah, kita lihat dari depan dusnya seperti ini ya Kurang lebih kayak gini Sampingnya terus ada kayak gini Tulisan kamera, camion recorder, tripod Nah, terus disini ada fitur-fiturnya disini gue bacain Ada yang pertama ada 3-way fluid perfect pan head Jadi dia itu pan-pan-nya yang ada di atas itu biar bisa di tilting sampai ke 90 derajat kayak gini guys Jadi kalian bisa menggunakan untuk merekam video portrait ya Bukan landscape seperti itu Lalu juga disini ada quick release plate Jadi kalian misalnya pengen gonta ganti kamera Jadi kalian nggak perlu nge-screw atau ngebaut lagi tuh si kameranya ke tripod Jadinya kalian langsung aja bisa quick release Jadi kita bisa copot dari tripodnya langsung tanpa muter-muter bautnya lagi guys Dan ini adalah fitur yang paling bagus menurut gue Yang bisa mempercepat kita dalam memproduksi videonya nih guys Jadinya nggak perlu copot-copot baut lagi dan mudah banget guys Nah, terus juga ada dual bubble level Jadi disini itu fungsi bubble disini itu untuk menstabilkan Jadi kita mencari titik ratanya dari si tripod ini sendiri Terus juga ada attach with hook Nah, disini kita udah punya hook di bawah tripodnya Buat kalian yang pengen mungkin nanti dipasang boom arm Jadi dia bakalan lebih stabil karena ada gantungan untuk membuat Pemberatnya, pemberat si tripod ini sendiri Nah, lalu ada quick release leg lock Nah, jadi disini di kakinya itu Dia punya kakinya itu ada pengunci dan ada dua pengunci Seperti yang tadi gue udah bilang sebelumnya Dan juga di ujung kakinya ini dia punya kayak kaki yang bisa fleksibel Jadi bisa menyesuaikan ke lantai yang ada Atau daratan atau dataran yang kalian pengen taruh si tripodnya itu sendiri guys Nah, ini adalah fitur-fitur dari si tripod Wengfeng WT WT berapa tadi ya? WT3540 Nah, jadi langsung aja Ini belum gue buka si tripodnya ini Jadi kita buka nanti menggunakan top view ya Langsung aja kita unboxing atau review si tripod ini dari view atas Iya, oke langsung aja kita buka ya dari kardusnya dulu Ini adalah kamera atau camcorder tripod dari Wengfeng Oke Nah, ini kurang lebih spoiler produknya seperti ini ya Tipenya WT3540 Wengfeng ya Oke, nanti kita buka dari sini mungkin Kita buka Oke, ini udah dapet tasnya ternyata ya Kosong Ini dia, kurang lebih kayak gini preview produknya Kita singkirkan dulu ini kardusnya Sip Iya, jadi ini adalah tripod Wengfeng yang tadi udah gue jelasin sebelumnya di awal video Nah, langsung aja kita untuk membuka dari si tripodnya ini sendiri guys Oke, sini ada tripodnya Ini kita dapet tas ya Katanya sih dapet mounting HP gitu guys Gak tau dapet apa enggak ya Kita lihat Kalau dari sini belum ada sih mountingnya tadi dalam kardusnya juga ada kosong Oh iya dapet nih guys Oke, ini tripodnya Lumayan berat ya tripodnya Karena bahannya juga udah kokoh sekali Ini adalah mountingnya Oke Kita dapet tasnya kayak gini Tasnya kurang lebih Kita singkirkan dulu Ini juga tadi gue udah kasih tau Ini adalah mounting untuk HP ya Nah, ini dia adalah tip tripodnya itu sendiri guys Nanti kita buka dulu ya Oke Nah, mantap Oke Dan ini adalah tripod Wengfeng WT3540 Ini bahannya solid banget Ini kuat banget Ini kayak aluminium yang tebal ya Gak kayak tripod-tipod murah Seperti yang sebelumnya atau yang merek-merk lain Ini kualitas dari si kaki-kakinya ini sendiri juga udah bagus banget Nah, ini yang tadi gue bilang yang bisa gue quick release ini udah disini Ini kalian tinggal Nah, seperti itu Kalian ambil deh ininya Kayak gitu Ini adalah satu fitur yang gue lumayan suka Dan juga dia udah bisa ditilting ini Seperti tripod pada umumnya Terus disini juga Terus disini juga Bisa di Nah, ini yang 90 derajat Yang buat ngerekam layar potret Terus disini juga bisa ditilting ke kanan-kirinya ya Pennya Seperti ini kurang lebih Dan Nah, ini untuk Ini adalah Tuas ya Ini buat Mempertinggi Tuh Gokil, keren banget ya Gue juga suka banget ini Sama ini nih Apa namanya Fitur yang Buat ninggiin si kepala tripodnya ini Dan dia juga ada pegangan Seperti ini Ini ada label dari Label bahas Cina ya Oke Terus dia juga Disininya yang tadi Udah di gue jelasin Ada hooknya Disini bisa buat Ditaruh untuk pemberas Buat kalian yang pengen nambahin nanti Boom arm di Atas tripodnya itu sendiri Ini bahan yang tengahnya ini Bukan bahan metal ya guys ya Ini bahannya plastik Menurut gue Sayang Yang masih disayangin itu Dia Disini build qualitynya Masih plastik Coba misalnya Udah diganti dengan Aluminium seperti ini Pasti jauh lebih bagus lagi Nah Untuk Isi dalam boxnya Ketika kalian beli Itu kurang lebih Kayak gini ya guys ya Cuman tripod Dan juga si mountingnya itu sendiri Oke Nah Langsung aja Kita untuk Menyimpulkan produk Dari Weng Feng WT3540 ini guys Oke Jadi sekian aja dulu videonya Jadi langsung aja kita Simpulkan tripod Yang ada disini Yaitu tripod Weng Feng WT3540 Nah Jadi kesimpulan dari gue Ini worth it banget Buat kalian yang pengen beli tripod Di harga 200 ribuan Buat kalian yang pengen cari-cari tripod Kalian sudah menemukan Review terjelas Dan juga unboxing Apa yang ada di dalam box ini Semoga juga bisa mencerahkan nih Buat kalian yang pengen Membeli tripod yang Seharga 200 ribuan Karena merk Weng Feng ini Boleh dicoba ya guys ya Karena fitur-fiturnya juga bagus Dan juga harganya yang Lumayan terjangkau Seperti itu guys Nah Jadi sekian aja dulu Review dari gue Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Dan silahkan Klik like-nya ya guys ya Dan terima kasih buat kalian yang Udah support terus channel ini Dan jangan lupa buat kalian yang Pengen memberikan inspirasi Atau ide kreatif kalian Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share video ini Mungkin teman-teman kalian Juga ada yang membutuhkan informasi Mengenai tripod si Weng Feng WT3540 ini Dan cukup sekian aja dari gue Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Juga ada yang dikembang Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.